Kalau mungkin kalau ada yang pertanyaan, boleh langsung pertanyaan ya? Belum, belum. Mungkin pertanyaan nanti kalau ada yang pertanyaan. Selanjutnya. Nah, penggabungan dua sistem tadi, dua sistem kriptografi tadi, punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Ketika disimetrik, dia punya kelemahan pada saat distribusi kunci. Sangat, yaitu sulit untuk mendistribusi kunci secara rahasia. Karena ketika orang lain mengetahui kunci yang digunakan pada sistem simetrik, berarti pesan kita pun juga dapat diketahui oleh orang lain. Nah, untuk proses distribusi kunci pada simetrik itu sangat sulit dilakukan. Namun punya kelebihan yaitu proses penghitungan yang cepat. Sedangkan public key, kebalikannya. Atau asimetrik, kebalikannya dari simetrik. Yaitu dia proses distribusi kunci aman. Artinya semua orang boleh mengetahui yaitu public key tadi. Boleh pakai enkripsi. Dan hanya yang bisa mengambil enkripsi pesan tersebut, yang punya privatinya. Jadi bisa dibilang, sangat mudah mendistribusi kunci pada sistem public, atau asimetrik kriptosistem. Sedangkan kelemahannya yaitu proses komputasi, enkripsi dan enkripsi yang sangat sulit. Yaitu dia harus menggunakan matematis yang sangat besar, dan menggunakan sumber daya komputasi yang sangat besar juga. Artinya biayanya juga akan besar. Nah itu kelemahan dan kelebihan dari masing-masing sistem tadi. Nah kekelemahan dan kekurangan tadi, diminimalis, menggunakan gabungan dari dua yaitu dengan hybrid kriptosistem yang diimplementasikan pada sasal pada HTTPS. Nah skema seperti ini. Pertama yang di atas ini adalah alis, melakukan proses pertukaran kunci yang digunakan untuk komunikasi pada HTTPS. Pada bawah ini adalah proses komunikasinya. Nah di atas ini berlaku asimetrik kriptosistem, sedangkan proses komunikasi menggunakan simetrik. Yang atas, pertama dia tadi seperti asimetrik, Bob mengirimkan kunci atau kasih kript yang akan digunakan proses komunikasi di bawah kepada alis menggunakan kunci pabrik. Ya, Bob mengkript kuncinya. Ya, Bob mengkript kuncinya menggunakan kunci pabrik si Alice. Alice akan mendekripsi menggunakan kunci private-nya, akhirnya mendapatkan kasih kript yang masing-masing pihak punya. Nah, setelah Alice punya kasi kript yang sudah disepakannya oleh keduanya, dia mereka berdua bisa melakukan proses komunikasi dengan menggunakan kunci yang sama. Artinya di atas, dia untuk proses kripsi dan kripsi berbeda, karena menggunakan publik, publik kriptosistem. Sedangkan yang di bawah, proses komunikasi sama, yaitu simetrik, karena kunci yang diperlukan untuk menggunakan kunci yang dikripsi sama. Nah, ini disebut sebagai sistem hybrid kripsi. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.